Halo, kita kembali lagi dengan janteng se-Indonesia, sekarang saya berada di dalam Mora Ake, tepatnya di rumah makan Resto Apung. Ya, sekarang saya datang kemari membawa keluarga yang kurang lebihnya hampir ada satu truk, tiga bis. Ya, bingung lalu, bunyi bingung, ya oke, hari ini ya saya membawa keluarga, Alhamdulillah saya punya sahabat, punya saudara, punya Ertamaka di daerah Mora Ake, yang namanya Mbak Ade Pitria, ya, dan juga Pak Rudi dan Kawanto. Tuh, ditanya petawinya mana? Tanya anak-anak-anak saya punya orang kek. Oh iya. Mereka di hubur. Iyumat. Boleh duga-mautok tuh? Boleh. 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 Ini Pak Matum ini orangnya paling... Siapa aja, Pak? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Tempatnya ini belum pernah yang gua tahu selama ini ternyata di daerah Mora Ake itu tempatnya luas. Dan juga baru kali ini gua lihat yang namanya Rupa Makan Resto Apung ini seluas gini. Ini lupa biasa. Pokoknya di sini fasilitasnya ada semua ya, dari mulai tempat makannya, yang di bawah sampai di atas, sampai tempat ibadah juga ada. Ini salut gua udah. Baru kali ini. Ini maksudnya Pak saya doang. Baru kali ini datang kemarin Mora Ake ternyata tempatnya... Wah, mantep banget. Bagus banget. Cocok buat orang-orang yang istilahnya apalagi suka dengan makanan-makanan taut. Dia siput ya. Jadi dia gak sejauh-jauh datangannya ke Mora Ake. Apalagi orang-orang sini yang deket. Ya. Gak usah jauh-jauh. Tempat Resto Apung aja ya. Mantep tempatnya. Pokoknya menu-nya tinggal pilih. Kesukaan ibu, bapak, cangjingnya. Tapi apa? Ada semua di sini. Ini tuh jangankan ikan. Kapal aja ada di sini kalau itu bau. Bukan. Bukan di TV. 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 tempatnya asik banget gitu karena yang biasanya kan kalau Restoko itu ada yang bener-bener di atas air banget kalau ini kan yang lebih tinggi karena kuliah kan punya apa ya mabok lah mabok laut gitu tapi kalau disini sih enggak asik banget tempatnya dan tarewana juga asik-asik dan tempatnya rame banget apalagi bisa ngundur barang keluarga disini dari rasanya dari rasa dari rasa pule suka banget sama apa tadi tuh cumi sama apa kepiting kepiting tuh rasanya pas banget buat pule nyambain tadi walaupun sebenarnya pule buat kepiting itu sebelumnya kurang suka tapi disini kenapa nggak tahu pule nyobain dan nyata enak banget luar biasa lah kalau disini apalagi otak-otaknya wooo luar biasa saya sebagai Jakarta ketawin sangat bangga sangat senang bahagia karena makanan ini memang makanan makanan-makanan sempur atau makanan ikan laut memiliki orang-orang ya terutama orang petrawi atau orang per kampung lah ya karena makanan makanan ini misalnya luar biasa ya kalau buat saya ini yang pertama hadir disini diundang dengan saudara saya Alhamdulillah dengan keluarga juga sangat senang bahagia dunia puas selamat menikmati 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 nama ini apa? bandar betawi bandar betawi luar biasa masakannya pokoknya mudah-mudahan masakan yang pule ini banyak kesukaan sukses pule ya bandar betawi ANDY PENUNJUNG 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 hati tidak ada kasir-kasir yang lain tetap langsung bayar dimaruhi sejati-sejati kita bisa selesai makan PENUNJUNG PIENGOMMAKAN selamat menikmati 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 selamat menikmati